Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik-baikin dengan aku, Krista XL dan juga Mas Mune, ya di video kali ini teman-teman online, Alhamdulillah udah berganti tahun, selamat tahun baru 2024, semoga kedepannya makin jaya dan makin sukses, amin amin, makin gas terus pokoknya, amin amin, ya pastinya doanya untuk tahun baru ini semoga saja semuanya itu kita diberi berkat yang turah-turah sama Gusti Allah atau Allah SWT ya teman-teman online, ya maaf ya aku orang Jawa biasanya kalau orang Jawa itu ngomongin Gusti Allah gitu loh, dan yang belum tercapai kan di tahun depan, semoga di tahun depan bisa tercapai semua tujuan dan impian, teman-teman semua, amin amin, ya rebal amin, mungkin teman-teman online yang pengen punya rumah sendiri, yang sudah berumah tangga, tak doakan, semoga saja tahun ini bisa punya rumah sendiri, amin amin, ya teman-teman kan di video kali ini, Masya Allah banget masih dengan suami kok, ini dua tahun berarti kita tahun baruan, iya, berdua, sebentar kamu keringetan, kita setak, hadapkan ke sini dulu, gimana keringetan ya, ya kok ternyata nanti dibersihkan, ya teman-teman kan kemungkinan video ini tuh nongkat no edit, ya nongkat no edit sayangnya, kita lost aja bicaranya sambil, ya ya bercerita-bercerita, namanya kan tahun baru ya, kita mengenang tahun kemarin, tapi bukan berarti kita harus balik ke tahun kemarin, tahun ini harus ngomongnya kalau bahasa ikhris tuh, rise and oppo gitu loh ya, pokoknya harus semakin manju kita juga bisa bahasa ikhris, nah teman-teman lagi ya, di video kali ini, aku sama suamiku, sangat bersyukur sekali, masih bisa menghibur teman-teman online semuanya, karena video ini nongkat no edit, jadi kebanyakan itu bakal ngomong, karena gak bakal tak edit ya, gak bakal tak cut juga, Alhamdulillah, aku konten itu dari 2021, kalau gak salah ya 2021, ini 2024, berarti hampir 3 tahunan, aku dan suamiku menyapa teman-teman online semua, dan juga keluarga XL, dan juga teman-teman online di video kali ini, di tahun ini, kita akan kedatangan tamu yang teman-teman online selalu, kata-kata, tanyanya, kapan sih, kapan sih diajak kesini gitu, Alhamdulillah sebentar lagi, ibu mertua aku akan kita boyong untuk tinggal bersama, kalau, ya pasti sementara waktu ya teman-teman, gak mungkin tinggal disini, Terus, kambingnya di mandura gimana, terus juga, namanya orang tua ya, kalau sudah senang di tempatnya, di rumah sendiri gitu ya, kayak ibu sama bapak itu, kalau tinggal sama anaknya yang sudah punya suami, atau punya istri, punya pasangan, tidak menikah, kemungkinan juga kurang betah ya, karena, dan, sayang aku mau tanya, kita itu selalu memikirkan, ibu kamu gak sih, itu ibu mertua, ya mikirkan lah, ya kita mikirkan terus, ya, jadi, jadi, kalau kita makan, bikin kantor gitu ya teman-teman, ya makan enak itu, ingat-ingat emak, ingat bapak, ingat ibu mertua itu pasti, kayak gini, kita nanti besok, kayak disini makan enak, kapan-kapan nanti, kesini sama emak, sama emak, kalau ibu mertua kesini, asik kesini ya sayang gitu, tapi aku bilangnya bukan ibu mertua, ya itu juga ibu aku, suamiku, nganggep orang tua aku, itu seperti orang tuanya sendiri, dan aku nganggep ibu mertua aku juga, seperti ibu aku sendiri, kalau bapak mertua jangan ditanya ya, ibu bapak mertua udah gak ada, dari suamiku kecil, mungkin teman-teman yang baru menonton kami, gak tahu, ya, kita, inilah jawabannya, jadi kalau, mana bapak mertuanya, kebetulan udah gak punya bapak mertua, udah pasti punya teman-teman, tapi udah beda alam, gitu saja, dan untuk setiap bulan kita, kasih nafkah, kalau kasih nafkah, bukan nafkah ya, kasih jatah ibu mertua apa gak sayang, kasih lah, ini suamiku yang dijawab, kalau setiap bulan dikasih, teman-teman, tentunya tidak dilupakan ya, karena setiap kita, apa tuh, berarti kita, contoh seperti kita makan yang agak enak, kita selalu ingat, orang yang di sana, seperti ibu saya kan jauh, apalagi di Madura itu kan, termasuk golongan flosok juga di tempat kuya, jadi akses mau keluar, kayak mau makan cejen-cejen yang seger-seger gitu agak, ya, kayak di sini itu kurang, 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 untuk transportasinya itu kurang memadai, makanya kebanyakan ya, di situ gitu loh, tapi, dari aku sama suamiku ya, pokoknya selalu memberikan terbaik yang untuk ibu mertua aku, untuk emak sama bapak juga iya, jadi kalau ada yang komen misalnya, itu mbak Krista kayak ngejauhin suaminya dari ibu mertua itu enggak banget, aku tuh enggak kayak gitu, salah ya, malah kadang istriku yang sering ajak pulang, cuman karena aku lihat cuaca juga, kalau di Madura itu kan becek gitu ya, takutnya nanti istri saya kak buta kan kasian juga, kalau aku sih betah-betah aja, yang penting, ah dia harus kali diajak keluar, soalnya kan kita kan di sini kan dekat dari segala semuanya ya, mau diajak keluar jalannya, jalannya beli cahaya, mau kamu angkat mobilnya, beli cahaya, kan, jadi teman-teman online, teman-teman online semua ya, yang bertanya, apakah kita enggak kangen sama ibu mertua, kangen banget, sebenarnya sudah dari tahun kemarin-kemarin itu, minta untuk ibu mertua kesini, ya, karena ibu mertua kan, itu ibunya mas Muler ya, ibu itu kan belum pernah lihat rumah kita ya sayang, belum pernah lihat rumah anak sama mantunya, tak minta kesini, cuman ibu mertua aku, itu enggak mau, soalnya satu, enggak ada temannya, kedua, enggak pernah pergi sendiri, jadi kalau mau naik bus itu atau bus itu ya, kesini itu, per dua kali itu takut, ya, aku juga enggak, enggak mau maik itu ya, yang tentunya kita sudah melakukan hal-hal yang enggak perlu kita omongkan di panjang lebar di kamera seperti perbulan jatah, perbulan ngasih uang ke ibu mertua enggak buat belanja kan, suaminya ikut ke situ dan sebagainya, sebenarnya itu pertanyaan yang enggak perlu tak jawab ya teman-teman, tapi karena banyak banget, ya buka enggak banyak sih, orangnya ya itu-itu aja, selalu seolah-olah kita itu enggak pernah mikirin, ibu aku yang ada di Madura ya, padahal kita tuh sangat memikirkan, tapi suamiku emang enggak mau terlalu sering pulang, katanya takut kalau kebiasaan pulang, tapi kalau aku enggak apa-apa, kesanan juga kita senang-senang, iya emang, cuman gimana ya, ke Jawa, Jawa dari Madura itu, iya 12 jam, teman-teman online, bukan kayak disini ke baru, iya, setiap hari bisa menurut saya, terus juga, kini juga teman-teman online, ya, kenapa dilihatnya kok, kita seperti menyenangkan, keluarga yang disini terus, ya karena deket, kalau misalnya ibu mertua aku, yang keluarga saya misalnya deket juga, pasti kita akan menyenangkan semuanya, tapi kalau misalnya jauh ya, kita adanya apa, ya kita kasihkan apa, seperti tadi, perbulan kita jatah, ibu mertua, buat belanja, buat apa, nah pastinya ibu mertua aku pun enggak pernah minta teman-teman online, tapi dari aku sama mas bro, itu sudah perjanjian sebelum kita menikah, jadi, sebelum kita menikah, ini malah tak ulang lagi ya omongnya, sebelum kita menikah, kita itu sudah punya omongan yang seperti ini, kita sudah, dalam arti sudah perjanjian seperti ini, kita tinggalnya di mana, kita kerjanya bagaimana, nanti ibu mertua bagaimana, emak bapak aku gimana, itu kita semuanya sudah kita omongin, sudah kita pihakkan sebelum menikah, jadi, saling menerima, kekurangannya suamiku apa, kekuranganku apa, sampai kita tutup bareng-bareng, teman-teman, namanya rumah tangga, ya kayak gitu ya, enggak apa ya, iya kan, jadi kita bicarakan itu, jauh-jauh hari sebelum kita menikah, kita bicarakan juga, sebelum kita pulang itu, kita sudah bicarakan semuanya, jadi enggak ada yang namanya, mas Munair numpang aku, maaf ya mata dudeng, enggak sengaja teman-teman, kayak mau gini, mau gini gitu, mas Munair numpang hidup aku, atau aku, gagai ibu cuku dalam arti, menguasai suamiku, ke sini, terus suamiku enggak boleh hubungan sama keluarganya, suamiku enggak boleh mikirin ibunya, itu enggak, itu semuanya sudah, sudah kita bicarakan baik-baik sebelum menikah, makanya akhirnya kita bisa menikah ya, karena itu kita sudah, saling menerima satu sama lain, saling menerima keluarga, suamiku menerima keluarga aku dengan, emang bapak aku, dan juga dulur-dulurku, aku kan punya saudara banyak ya, kalau suamiku saudara ini cuma satu, sipul, enggak berarti cuma dua, kalau sipul itu ya teman-teman, aku juga lumayan dekat dengan adik ipar aku, karena aku menganggapnya, dia itu bukan adik ipar, ya oke adikku sendiri, jadi kita itu, bedanya jauh, kecil juga orangnya, bedanya jauh memang untuk umur, cuman aku menganggapnya dia juga, seperti adik aku sendiri, kita main game bareng, kadang kita, kadang kita, sepul-pul menang game gitu, Mobile Legends gitu kan, maju-pul, maju-pul, enggak maju-maju, ya ampun, pul-pul gitu, itu waktu aku biasa, dan jadi jangan terlalu, kalau aku dekat sama adik ipar, wah, kalau cedak-cedak, enggak teman-teman, itu ya, seperti itulah kami, warga kami seperti itu, terus juga mas Munar ini ya, beli, ini loh, Pak tunjukin, masa beli bantal, gini kayak gini, ini tuh bukan berarti, aku enggak ngebolehin ya teman-teman, soalnya kemarin itu udah tak ajak, ke informa, beli bantal, yang bagus sekalian, karena ibu mertua kan mau kesini, takutnya ini kalau kurang nyaman gitu loh sayang, ibu nanti kasih itu yang besar-besar, kalau enggak nyaman, tapi itu kan bekas kita, kan bisa diganti olesnya, oh gitu, yaudah kan takutnya kalau enggak nyaman gitu loh, malah ditukar kayak, orang Madula enggak gitu, teman-teman online, memang orang Madula mungkin enggak fba semua ya, rada nyentrik, suami itu rada nyentrik sebenarnya, rada nyentrik itu gini anak, rada nyentrik itu mencolok, suka warna yang mencolok, suami itu suka warna yang mencolok ya, enggak tahu kenapa, ini aku bukan berarti, menjelekan orang Madula, enggak ya, maksudnya aku lihat suamiku sendiri, itu sukanya itu yang mencolok, enggak tahu kenapa, kalau lihat warna yang ngejereng gitu, itu pasti, itu bagus yang gitu, tapi kalau aku, wah kan ngejerengin weh gitu, tapi ya seneng, seneng, warna ngejereng itu seneng, kalau aku itu, ya ampun ya, itu terlalu terang gitu, tapi suamiku seneng, enggak tahu kenapa ya, kayak gini ya, lihat, bantalnya itu, bantalnya, warna tiga, warna tiga, terus juga berbulu-bulu gitu loh, ya Allah, aku tuh sampai, tapi kan ini, lumayan ya, iya lumayan, iya, cuman aku takutnya itu, enggak nyaman gitu loh, enggak nyaman nanti biar aku yang pakai, oh gitu, kalau aku emang enggak suka yang berbulu-bulu, soalnya dulu aku waktu di, Malaysia ke bantalnya, kayak gini loh temen, ada kering-keringnya sedikit, ada kering-keringnya sedikit, ada kering-keringnya sedikit, kalau aku enggak suka, kalau aku lebih nyaman, bantalnya yang rade, rade, keras, terus polos kayak gitu, senang, makanya ini aku cukup wakit, dateng-dateng kok beli, kayak ginian ya, beli gini loh, ini nanti tak buat thumbnail, bantal khusus ibu umur tuh, dibelikan ya bulu-bulu, ini ibu kayaknya kalau dikasih ini juga enggak mau, ini ibu juga enggak mau kalau dikasih ini, karena itu emang aku pakai, oh pakai udah enggak apa-apa kalau dipakai, pakai itu enggak pakai itu ya, yaudah ya teman-teman, mohon maaf, videonya nyong-ngomong-ngomong tak, karena ini tahun baru, semalam kita pulangnya juga kemaleman, mau masak, ya kemarin kita masak, dan lupa juga bawa pulang, ya dan semoga saja ini bisa menjawab, pertanyaan dari teman-teman online, semua, ya intinya, uang tuane bujuku juga orang tuaku sendiri, orang tuaku juga orang tanya suamiku sendiri, kita hidup berhukum seperti itu, teman-teman online, Alhamdulillah, ibu mertua aku juga, ibu mertua yang sangat baik, enggak pernah ngotek-ngotek, sama aku tuh enggak pernah ngotek-ngotek, ngomongan anak-anak itu enggak pernah teman-teman, karena ibu tuh lebih suka diam, iya lebih suka diam, apa gimana ya, kalau ibarat, takut kalau salah ngomong, itu emang, dia, gampang akrat, tapi kalau sama, kayak ada ikatan, ipar atau sepupu gitu, agak gimana gitu, lebih suka diam, iya ibu, intinya itu, ibu pemertua aku ya, itu, takut kalau, ngomong yang anak-anak itu, salah bicara, takut kalau menyinggur, soalnya kan begini, berbedanya saya orang yang, di ibaratkan ya, maaf, ya teman-teman ya, ibu kan orang, termasuk orang desa, saya juga desa, disini desa, tapi, kalau di Jawa tuh, kayak lebih ke kota, itu kami bukan lebih ke pelosok, jadi cara bicaranya pun juga beda, cara penyampaiannya pun juga beda, jadi, ibu ku tuh gak enak, kalau mau bicara sama, orang-orang di Jawa, oh, maksudnya tuh, bukannya, gak mau bicara kayak teman-teman, tapi, takut seolah ngomong, nanti malah miskomunikasi, cuman, bagusnya, ibu mertua aku itu, setiap, bicara, itu selalu, berhati-hati dalam perkataan apapun, karena gak mau nyangkitin hati orang, begitu pun kita, juga aku sama suamiku, kalau bisa itu, berhati-hati dalam berbicara, soalnya, omongan, omongan, omongan seseorang itu, atau omongan kita, itu bakal, jadi doa untuk kita sendiri, jadi, omongan jelek ya, takutnya nanti, kalau kita berbicara yang, jelek-jelek, kembali ke diri kita, makanya, sebisa mungkin, berbicara lah yang, bagus-bagus, makanya aku setiap berbicara, itu yang baik-baik, ah, nanti kita, pengen punya rumah baru lagi ya sayangnya, gitu, amin, pengen punya mobil baru lagi ya sayangnya, amin, kayak gitu kan gak apa-apa, itu kan, walaupun kita cuman omongan kosong, eh, siapa tau, nanti kejadian, soalnya dulu, juga, sebelum kita beli rumah ini, jauh hari, malah, terlalu dulu ya, jauh hari sebelum aku, berhubungan dengan suamiku, pacaran sama suamiku, dulu itu aku mau beli rumah, yang disini teman-teman, tapi emak gak boleh, justru beli sawah, tapi aku, dalam pikiran aku tuh gini terus, pokoknya gak pengen reti, om aku sepokoknya, nek kono, nek kono gitu, akhirnya, keturutan memang beneran, rumahnya disini, dan ini dibeli bersama dengan suamiku, alhamdulillah, makanya jangan terlalu, takut bermimpi, tapi ya sudah mimpi tak ya, nek mimpi tak ya, nang nipo ya, sok ampen ya, makhluk ya, boleh saja bermimpi, tapi harus berusaha, berusaha juga, tapi jangan terlalu, tapi jangan terlalu, iya ketinggian, sambilnya dibawa, sambilnya dibawa, bener-bener, kadang kita yang selalu, menatap ke atas, itu lupa yang di bawah, jadi, kayak, lupa cara bersyukur lah, orang lain, lebih susah dari kita, kita gak lihat, kita gak tau, yang di atas, oh itu enak-enak, tapi gak tau, yang di bawah itu, di bawah kita itu gimana, makanya kita harus, sekali-sekali lah, menemukan ke atas, iya bener-bener-bener, iya begitu, tapi intinya, apapun itu, doa terbaik untuk kita semua, apalagi ini tahun baru, tahun 2024, sepuluh saja, yang baik-baik saja, doanya, kita juga, aku sama suami, aku juga, bisa menjadi peribadi, yang lebih baik lagi, di tahun ini, dan tahun-tahun selanjutnya, teman-teman online juga, seperti itu ya teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf, keduanya hanya, mohon maaf, kalau ada kesalahan bicara, atau gimana, teman-teman online semua, terima kasih banyak ya, iya terlaksih banyak, pokoknya, di tahun baru ini, wah, kita di rumah saja, kita di rumah saja, seakannya, ya kita ada urusan banyak nanti ya, mau isi tenaga dulu, karena kemarin-kemarin, tenaga ini itu sudah, terkulas, terkulas banyak sekali, sekalian ini kita, tapi sini kita jadwal padat, kalau padat, kayaknya dilihat, kayak nggak kerja, kayak di rumah saja di rumah, padat jadwalnya itu padat, ya, sekoyon lah, salam sinawak saja, pokoknya terima kasih banyak sekali lagi, itu kami di video-video selanjutnya, wassalamualaikum, bye bye,